Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Luang Sapriangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Sebanyak 50 peserta grup band tampil dalam acara Tasikrasi Pemusik Kreatif 2023 Sepriangan Timur, kegiatan tersebut yang diinisiasi oleh DPC Taruna Merah Putih, Kota Tasikmalaya Yang bertempat di Gedung Kesenian, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu 25 Februari 2022 Teman-teman dari Taruna Merah Putih, Kota Tasikmalaya Kita mengadakan Tasik Musik Festival Dan tentunya ini merupakan rangkaian di mana tadi pagi kita melaksanakan seminar Yang pesertanya ibu-ibu, seminar Rias Pengantin Lalu tadi sore juga ada pembukaan pertandingan bola poli di Kalupaten Garut Dan setiap hari ini malam ini kita melaksanakan Tasik Musik Festival yang sudah dari pagi Tadi kita sudah bisa lihat juga ada beberapa pemenang yang tentunya Musik adalah sesuatu yang bisa untuk menghasilkan kuat Selain untuk menyenangkan hati para pendengarnya Nah sehingga kita mengenal terkait dengan ada industri kreatif, industri digital Nah sehingga musik pada hari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri kreatif maupun industri digital Nah sehingga dengan adanya festival ini mudah-mudahan ada tubuh para seniman, para pemusik-pemusik dari Kota Tasik Di mana Kota Tasik sudah sangat terkenal menghasilkan banyak penyanyi skala nasional maupun internasional Dan Bung Kepler ini orang yang tidak pernah lepas dari dunia musik Beliau adalah seorang guru, guru musik, punya lembaga kursus musik juga, punya studio band juga Nah sehingga mudah-mudahan Kota Tasik dengan kaum mudanya, dengan para pemusik, seniman, Kota Tasik lebih biat lagi untuk bisa memproduksi Memproduksi para pemusik, para penyanyi untuk bisa berkiprah di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional Nah sehingga tentunya Taruna Merah Putih dibawah kepimpinan Bung Niko di Jawa Barat dan Bung Kepler di Kota Tasik Taruna Merah Putih dengan garapan yang secara khusus terkait dengan kepemudaan Yang mudah-mudahan ini terus bergerak bagaimana membantu seluruh masyarakat Karena tentunya di Jawa Barat ini masih ada angkatan kerja pengangguran yang tersebab di seluruh Jawa Barat Nah tentunya dengan lapangan pekerjaan yang hanya mengandalkan industri atau segala macam tidak akan cukup Tapi dari sisi tadi musik, olahraga dan sebagainya ya mudah-mudahan ini pun bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi seluruh pemuda yang ada di Jawa Barat Kota Tasik Malaya, Jawa Barat, tim meliputan wansa periangan hadir untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!